Intro Sebanyak 700an anak dari 147 RA yang ada di Kota Batam menghadiri zikir dan doa di Masjid Raya Batam Center pada Kamis 20 September 2018. Acara zikir ini diselenggarakan Ikatan Guru Raudatul Adfal atau Igra Kota Batam. Kegiatan zikir akbar ini diikuti oleh 7.000 anak dari 147 RA yang ada di Kota Batam. Menurut Ketua PDI Grau Kota Batam, Suprihat Ningsi, zikir akbar yang mengusung tema menyatukan visi bersama RA untuk mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa serta menumbuhkan kasih sayang, persadaraan, saling percaya demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan kita pada pagi hari ini zikir siswa RA Sama Kota Batam, jadi pesertanya adalah seluruh siswa dari Kota Batam. Di tempat yang sama, Perwakilan Kemenang Kota Batam, Idris Haris mengatakan, Raudatul Adfal di bawah naungan Kemenang setiap tahunnya mengadakan kegiatan seperti ini karena merupakan agenda rutin yang dilakukan Kementerian Agama. Selain zikir akbar, kegiatan ini juga diisi dengan sholat duha berjamaah dan nyanyian Islam serta dongeng. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan.